selamat siang dan halo apa kabar untuk pendengar RRI dimanapun saat ini anda berada kita bicara dan ngobrol santai bareng PJ Gubernur Kepulang Bangka Belitung biasanya kalau kita mendengarkan suaranya nah sekarang kami mengajak anda untuk berkenalan langsung bagi yang belum familiar begitu ya karena posisinya saat ini kita ada di rumah dinas Gubernur Kepulang Bangka Belitung dan saat ini saya sudah bersama dengan pejabat Gubernur Kepulang Bangka Belitung ada Pak Suganda Pandapetan Pasar Ibu selamat siang Bapak selamat siang Mbak ya apa kabarnya baik Mbak baik dan kondisi kesibukannya ini kita hari ini ngobrol bareng menyapa pendengar kita kalau hari ini ingin menyapa pendengar kita apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih selalu ceria dan semangat baik selalu ceria dan semangat karakter orang Bangka Belitung ini juga sama dengan karakter masyarakat selalu pada umumnya begitu ya di tanah air begitu tapi yang paling berkesan ini oleh Pak PJ apa nih ketika menginjakan kaki pertama kali ke Bangka Belitung bangka Belitung ini ya mungkin agak unik ya kalau saya lihat saya hampir seluruh Indonesia saya jalani nah tetapi bangka Belitung ini masyarakatnya adalah masyarakat yang egaliter ya mengapa saya katakan egaliter artinya disini sangat terbuka sekali ya sangat demokratis hampir sulit kita membedakan kita lagi ngomong dengan siapa nih jadi memang artinya terbuka sekali informasi itu sangat terbuka ini mungkin sesuai dengan moto ya serumpun sebalai jadi artinya semua saling terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi mungkin saya pada awalnya cukup agak surprise tetapi kalau sekarang sudah menyesuaikan sudah bisa menyesuaikan begitu sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa kita yang memang macam-macam begitu di Bangka Belitung sendiri Pak Aok Aok sudah bisa Alhamdulillah dan kayaknya memang itu sudah menandakan sah gitu ya udah bisa ngomong Aok Pak ya kayaknya kalau apa-apa Aok gitu udah kebawa-bawa gitu Pak Aok sama Dek Bule Aben ya Pak Dek Bule Aben iya baik oke jadi posisinya Aok sama Dek Bule Aben itu memang terbiasa untuk mendengarkan bahasa itu sehari-hari atau memang ada yang membisiki nih ke Pak Peji Pak ini nih bahasanya memang yang sudah mendarah daging nih kalau kemana-mana orang pasti terngiang-ngiang dengan bahasa itu ya hampir setiap hari ya saya dengar mungkin ya walaupun sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia tetapi diantara pegawai juga masih sering menggunakan bahasa daerah jadi paling tidak ini menjadi familiar bagi saya bahasa-bahasa tersebut baik nah ini kita juga beberapa waktu lalu ini dikejutkan begitu dengan program Pak Peji yang bisa dikatakan luar biasa tiba-tiba itu mengeluarkan sebuah program Gule Kabung tapi sebelum kita hadirkan ini secara lengkap ngomong-ngomong tahu awalnya Gule Kabung itu apa Pak? awalnya sebenarnya ini berangkat dari hari pertama saya sudah ditanya diwawancara oleh beberapa wartawan waktu di Jakarta ya jadi waktu di Jakarta saya ditanya kira-kira apa program saya ketika saya nanti menjabat sebagai gubernur di Kepulauan Bangka Belitung jadi pada waktu itu ada 5 program saya yaitu yang pertama tentang bagaimana menurunkan angka stunting yang kedua saya berbicara tentang bagaimana keluar dari kemiskinan ekstrim dan miskin yang ketiga bagaimana mengendalikan inflasi dan yang keempat adalah program-program prioritas yang ada dan juga terkait dengan pemilu nah itu sudah saya sampaikan sejak awal nah ketika saya ada di sini artinya saya dari hari pertama saya langsung bertemu dengan semua unsur yang ada Forkompimda dan sebagainya dan hari pertama juga yang saya kunjungi adalah pasar jadi ketika saya di pasar itu baru saya tahu bahwa kompleks sekali permasalahan yang ada bahwa tidak bisa pekerjaan ini hanya diselesaikan dan dikerjakan oleh seorang gubernur dengan tim yang ada di OPD ya barangkali jadi ketika ditanya oleh wartawan dengan beberapa program yang tadi sudah direncanakan di awal tapi kan akhirnya ujung-ujungnya ada nama Gule Kabung sementara kita tahu nih kalau di Bangka Belitung orang sudah identik dengan Gule Kabung tapi awalnya Bapak tahu nggak sih Gule Kabung itu apa? awalnya gini jadi artinya ketika saya ke daerah saya melihat kira-kira apa sih yang konsep untuk menceritakan dan menggambarkan program yang akan saya lakukan nah tentunya ini harus berdasarkan nama yang harus familiar di masyarakat nah pada waktu itu ada beberapa akronim yang saya gunakan tetapi ketika saya mengenal yang namanya Gule Kabung nah ini yang sangat menarik bagi saya nah Gule Kabung itu itu akronim yang saya ciptakan artinya adalah gubernur langsung eksekusi kerja bersama membangun Bangka Belitung nah ini tepat nih akronim ini tetapi ketika itu juga saya melihat Kabung ini adalah jenis pohon yang menarik juga karena dia adalah jenis tanaman yang tumbuh dimana saja dia bisa tumbuh dan dia tidak merusak lingkungan nah selain itu juga kemudian saya tertarik saya diskusi nih waktu itu saya lemparkan kami punya grup yang namanya grup pemerintah provinsi jadi itu semua kepala UPD saya ceritakan ini saya punya program terkait dengan Gule Kabung itu singkatannya ada ini dan juga saya ceritakan adalah pohon kabung coba lengkapi deh kira-kira secara filosofi pohon kabung ini dalam pengertian masyarakat di Bangka Belitung seperti apa nah itu terjadi diskusi nah terjadi diskusi artinya banyak itu yang memberikan masukan itu ada beberapa mungkin secara detail bisa dilihat dari deskripsi yang kami gambarkan terkait dengan pohon kabung itu sendiri nah dari situ tentunya program ini semakin berkembang ketika saya melihat saya ingin menggabungkan bahwa dalam Gule Kabung ini dia tidak hanya bersifat di lapangan tetapi dia juga artinya eksekusi ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja ketika informasi itu saya terima dan itu bisa langsung saya eksekusi nah salah satu contoh pada waktu itu sedang marak tuh di media ada anak yang putus sekolah ya karena dia harus membantu orang tuanya yang tidak mampu nah pada waktu itu berdasarkan ini namanya Gule Kabung kan langsung eksekusi nah saya langsung menghubungi salah satu jaringan yang saya miliki saya bilang ini ada anak nih kira-kira bisa dibantu atau tidak nah itu ternyata langsung direspon responnya bahwa anak itu bisa dibiasiswai dan sebagainya ini artinya eksekusi langsung jadi artinya gubernur tidak hanya harus menggunakan anggaran yang ada di APBD tetapi juga bisa bekerjasama dengan siapapun yang tergerak hatinya nah begitu juga Gule Kabung ini adalah saya ingin mendekatkan program-program yang ada baik itu di instansi vertikal maupun di Pemda karena pasti ada program-program yang sifatnya sama nah salah satu contoh terkait dengan penanganan stunting stunting ini sudah jelas secara vertikal kalau di pusat itu adalah kerjaan dari BKKBN nah tetapi kalau di daerah itu adalah ada dinas KB baik itu di provinsi maupun di kabupaten nah saya melihat ini adalah satu keterkaitan artinya tidak bisa ketika BKKBN bergerak sendiri kabupaten, kota, dan provinsi bergerak sendiri nah melalui Gule Kabung ini, ini saya padu padankan jadi artinya ketika kami melakukan Gule Kabung itu nanti sama-sama kami program dari BKKBN secara pusat itu apa terkait stunting dan kami sendiri di kabupaten seperti apa, di provinsi seperti apa nah ini artinya konsep yang seperti ini dan banyak lagi konsep-konsep yang bisa menyatukan nah kalau salah satu contoh lagi terkait dengan kesehatan nah kesehatan ini juga tentunya salah satu contoh saja dengan BPPOM nah kami melalui Gule Kabung ini kita melihat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan bahan makanan yang mungkin mengandung jat-jat yang kurang baik untuk kesehatan ini kami bekerjasama dengan BPPOM dan ini artinya banyak hal yang kita lakukan bahkan terkait perizinan nah perizinan itu selama ini ada masyarakat yang sulit sekali untuk membuat izin nah ketika kita datang ke sana ini izin itu dia bisa selesaikan bahkan dalam hitungan menit tidak hitungan jam dan banyak hal yang selama ini mungkin masyarakat tidak pernah membayangkan ya dan itu kita dekatkan pelayanan itu ke masyarakat termasuk salah satunya ketika membuat KTP ya KTP dalam hitungan menit juga ini bisa selesai termasuk juga banyak hal nanti kalau di Gule Kabung itu kalau diceritakan panjang itu Mbak jadi ini memang saya juga berencana nanti Gule Kabung ini menjadi satu konsep besar pada intinya adalah cara kerja yang bersifat kolaboratif jadi tidak mungkin satu program kegiatan itu berdiri sendiri tanpa dia bersinggungan, berhubungan, terkoneksi dengan program-program yang lain nah ini konsep ini tentunya juga sangat penting bagi seorang kepala daerah ketika dia tidak hanya menunggu laporan dari bawah tetapi dia juga bisa menjemput bola kira-kira permasalahan seperti apa salah satu contoh sederhana saja ini saya katakan sederhana kenapa ketika Gule Kabung ini Bupati itu rata-rata tidak tahu serapan anggaran yang dikucurkan oleh BKKBN tetapi melalui Gule Kabung ini saya bisa sonding Bupatinya bahwa anggaran yang terserap itu baru sekian persen, sekian persen, sekian persen nah Bupati yang langsung dapat info dia langsung bisa eksekusi jadi tidak harus gubernur, gubernur juga melalui sonding itu bisa dieksekusi melalui instansi lain seperti itu nah ini yang kita lakukan mudah-mudahan pola-pola kerja yang kolaboratif seperti ini ini bisa sangat efektif dan juga cara kerja yang lebih dekat ya antara satu sama lain masing-masing instansi kita tidak pada ego kita tetapi kita meninggalkan kewenangan kita macam-macam itu kita dudukkan sama bahwa kita untuk melalui masyarakat ini konsep dari Gule Kabung ketika tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah konsep yang awalnya memang direncanakan begitu ya program-program apa saja ketika Pak PJ Gubernur hadir di Bangka Blitung begitu untuk memimpin seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Bangka Blitung kemudian juga ada filosofi tentang Gule Kabung itu tadi tapi ketika ini digulirkan ke masyarakat pikiran kita pertama itu sebagai masyarakat awam adalah Gule Kabung itu manis legit tapi ketika gulenya itu gubernur langsung eksekusi wah gitu ya kayaknya memang kalau dari kalimat itu luar biasa nih jadi paling tidak tuh kalau kita pinjem tuh istilahnya Pak Jokowi itu belusukan gitu kan tapi kalau dalam hal ini kan Pak Pejabat Pak PJ Gubernur kan punya karakter sendiri begitu untuk menyelami apa yang diinginkan oleh masyarakat sejauh ini dengan adanya Gule Kabung ini barangkali juga dari beberapa daerah yang juga sudah diterapkan dari awalnya Bangka Selatan kemudian Belitung kemudian Belitung Timur kemudian Bangka Barat dan nanti akan ada di Bangka Tengah juga begitu sebenarnya kasus-kasus apa yang paling mendominasi yang akhirnya menjadi sebuah laporan yang langsung disampaikan ke Pak PJ yang paling dominan tentunya ya karena sudah merupakan program nasional tiga hal ya terkait dengan stunting itu yang utama sekali yang kedua tentang kemiskinan yang ketiga tentang inflasi terkait dengan harga-harga dan ini tiga ini yang sangat dominan setelah kita ke lapangan ini yang selalu kita dapatkan laporan nah selain itu juga tentunya kita menemukan juga persoalan-persoalan yang ada di daerah yang selama ini sulit terpecahkan nah salah satu contoh kemarin itu di Belitung Timur Belitung Timur itu ada agenda dari Bupati sudah berapa periode Bupati itu untuk membuat jalan yang dia harus melewati lokasi hutan dan sebagainya nah ketika melalui Gule Kabung ini artinya saya langsung mengajak diskusi baik Pak Bupati maupun dinas instasi terkait ya baik pun OPD yang ada di jajaran saya itu langsung solusi hari itu kita dapatkan jadi artinya dan sekarang mudah-mudahan lagi berproses itu jadi artinya ini hal-hal yang selama ini tidak kita dapatkan ini kita dapatkan nah selain itu juga terkait dengan masalah nelayan salah satu nelayan juga terkait dengan perizinan ya perizinan baik itu izin kecil, menengah maupun besar nah pada waktu itu ada pertanyaan dari masyarakat yang tentunya kalau ini dijawab oleh seorang Bupati saja bisa jadi tidak puas nah karena kita hadirkan semua di situ instasi yang terkait itu bisa diterangkan masyarakat menjadi puas bahwa artinya perizinan-perizinan itu ada kewenangan-kewenangan yang bukan kewenangan Bupati bukan kewenangan Gubernur tapi kewenangan mungkin dari apa institusi lain dan mungkin di tingkat yang lebih tinggi nah ketika ini langsung bisa kita jelaskan ke masyarakat ini masyarakat menjadi mengerti nah ini salah satu cara juga kita untuk menghindari miskomunikasi di tengah masyarakat dan menghindari berita-berita hoak yang mungkin selama ini dikembangkan untuk hal-hal yang tidak produktif di daerah kita bahkan di negara kita seperti itu baik dengan keterbukaan Pak PJ ketika dengan program Gule Kabung ini otomatis kan bisa mendekatkan masyarakat langsung dengan pimpinannya dalam hal ini bisa jadi Pak Gubernur kemudian juga wali kota Bupati begitu ya dan juga para wakilnya tapi kondisinya sekarang ini kita lihat bahwa posisinya Bangka Belitung ini ditarof bahwa mereka juga ingin bahwa apa yang sudah diprogramkan ini dalam kerja nyata itu bisa menyentuh masyarakat ambil contoh sampel satu adalah ketika kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ketika kita bicara tentang kemiskinan ini kebetulan juga ada di program kerjanya Pak PJ begitu ya kemiskinan yang ada di Bangka Belitung ini kalau dalam ukuran yang ada tuh masih dalam kategori yang masih normal begitu sementara kalau dilihat dari upah minimum yang mereka terima kalau hanya sekedar 800 ribu dengan daerah-daerah lain itu masih sangat besar begitu karena kalau kita ambil contoh saja Palembang 300 ribu itu sudah masuk kategori miskin bicara dengan masalah kemiskinan ini kan menjadi salah satu PR kita bersama juga Pak ya bagaimana orang juga akan memberikan bantuan dengan kategori miskin yang masih simpang siur begitu untuk memutuskan birokrasi yang ada sehingga langsung mendapatkan informasi baik itu dari bisa jadi bupati atau wali kota dan kemudian juga masyarakat apa yang harus dilakukan dari Pak PJ baik kemiskinan ini banyak ya jadi artinya kemiskinan itu bisa bersifat struktural bisa bersifat kultural tapi pada prinsipnya dalam program gulikabung saya ini saya ingin melihat sejauh mana sih kita dari pemerintah daerah ini bisa keluar dari kemiskinan nah saat ini saya sudah menghitung melalui BAPEDA kita akan gelontorkan anggaran dan mungkin kalau nanti ini disahkan di DPRD dan ini bisa dijalankan mungkin kita provinsi pertama yang keluar dari apa kemiskinan ekstrim dan miskin di Indonesia nah mudah-mudahan ini menjadi appellate project juga bagi daerah-daerah lain bisa mencontoh apa yang kita lakukan ya jadi praktek-praktek baik yang kita lakukan ini ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain nah selain itu juga terkait dengan stunting ya itu tadi terkait dengan stunting ini program nasional nah saya artinya sudah bersama-sama kepala desa nih jadi kalau selama ini kan seolah-olah gubernur itu lepas ya tidak ada hubungan dengan desa walaupun kita tahu bahwa memang secara praktek desa langsung dibawa kabupaten ya atau kota seperti itu baik kelurahan juga dan kecamatan juga seperti itu nah tetapi melalui gule kabung ini kita bersama-sama dengan semua kepala desa kemarin dengan 309 desa ya dihadiri cukup banyak ya ada 267 desa dan kemarin juga dengan 49 camat ya baru kemarin kita ada karena ini artinya ketika bersama-sama seperti ini program-program itu bisa kita sinkronkan artinya saya boleh langsung ngomong dengan bupati wali kota tetapi kan sebagai wakil pemerintah pusat artinya ada kewenangan saya juga untuk bisa langsung berhubungan dengan kecamatan dan desa nah ini mungkin kalau kita lihat saat sekarang jarang ditemukan apalagi tidak ada lagi dana-dana bantuan ya yang bisa kalau dulu kan ada dana bantuan gubernur langsung nah kalau sekarang kan dana bantuan itu biasanya langsung ngucur ke kabupaten kota nah ini nanti kita lihat lagi saya akan menggali melihat apakah lebih efektif nanti kita seperti apa program-program dan bantuan yang bisa kita kucurkan ke desa dan kecamatan nah melalui gule kabung inilah ini bisa kita dapatkan jadi artinya siapapun desa dan camat ketika kita undang ya mereka tidak akan takut ya apalagi ini kan di masa-masa politik orang takut pengumpulan dan sebagainya ini kalau kita bungkus dalam gule kabung orang sudah tahu bahwa tujuan kita tidak ada kemana-mana kalaupun bicara politik ini salah satu di gule kabung ini adalah bagaimana kita menjaga kondusivitas di masyarakat nah ini artinya ini program yang sangat terbuka karena kita bisa mengajak siapa saja ya tidak akan ada kecurigaan awalnya mereka kan ada yang curiga dari teman-teman dari partai-partai politik tetapi kalau sekarang tidak karena kita undang semua tuh siapapun anggota dewan dari partai politik mana boleh hadir bersama-sama silahkan mereka melihat kalau pun mereka mau memberikan bantuan silahkan kita berikan ruang seluas-luasnya kepada siapapun juga disinilah gule kabung ini salah satu program juga yang program berbagi ya jadi artinya mengapa saya katakan program berbagi karena gule kabung ini mewujudkan mimpi-mimpi orang yang tidak pernah membayangkan sebelumnya ya ada seorang ibu yang tidak pernah bermimpi tiba-tiba dia bisa dapat kendaraan bermotor ya ada anak seorang yatim piatu yang dia pengen sepeda itu setelah dia dapat kita tanya dia sudah mimpi dia akan dapat sepeda nah melalui gule kabung ini dia dapat sepeda yang ini hal-hal yang sebenarnya kalau tidak kita lakukan langsung seperti itu tidak mungkin terjadi tetapi artinya inilah yang bisa kita lakukan nah mudah-mudahan gule kabung ini juga menjadi ajang berbagi ya mungkin CSR dari perusahaan-perusahaan dari mereka-mereka yang mampu kalau mau berbagi kita kasih disinilah ruang mereka untuk berbagi baik selain program gule kabung yang bisa dikatakan cukup jelas tadi begitu yang dipaparkan oleh Pak PJ kemudian kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa Indonesia atau masyarakat kita itu lebih banyak memang mohon maaf dalam tanda kutip begitu ya selalu ada bantuan sementara kita juga berharap bahwa masyarakat mandiri pastinya ini tidak luput dari sorotan dan pandangan dari Pak PJ kan khusus untuk masyarakat Kepulauan Bangka Belitung ketika kita tidak harus selalu menyokong tidak harus selalu memberikan tapi juga membuat masyarakat kita itu tidak tergantung dengan segala macam bantuan yang ada terlepas dari program apapun yang nanti akan dihadirkan oleh pemerintah provinsi kira-kira ke depannya dengan adanya gule kabung ini tapi juga tidak melulu memberikan bantuan yang secara instan seperti itu ada program tertentu ya tidak yang membuat masyarakat nanti akhirnya bisa mandiri di dalam gule kabung ini ada konsep-konsep pemberdayaan yang kita lakukan salah satu contoh mungkin untuk UMKM-UMKM kita itu kan diberikan pelatihan-pelatihan jadi bagaimana ke depan cara packaging dan sebagainya itu akan baik nah bahkan ini yang sangat sederhana ini belum saya wujudkan saya akan menghadirkan mungkin safe ya juru masak nanti ini yang diajarkan ibu-ibu yang anak-anaknya stunting itu tadi jadi ini konsep bagaimana seorang ibu nanti bisa menghadirkan berbagai macam menu hidangan yang menarik nah ini bisa dinikmati oleh anak-anaknya ini konsep-konsep pemberdayaan yang kita lakukan nah terkait petani artinya selain memberikan bibit tentunya kita kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nah ini dari dinas pertanian tentunya konsep-konsep pemberdayaan itu dilakukan nah selain itu juga tentunya ketahanan pangan ya ketahanan pangan kita bekerjasama dengan berbagai pihak ya bahkan nanti kami ke Bangka Barat lagi ini akan kedatangan dari Menteri Pertanian Wakil Menteri Pertanian ini akan banyak hal mungkin dikolaborasikan jadi tidak hanya bantuan tetapi secara pendidikan pelatihan nah ini juga akan dikuatkan sehingga petani-petani kita itu menjadi lebih berdaya lagi ke depan sehingga kita akan menggeser tadinya titik fokus kita pada tambang ini akan kita geser pada fokus pada pertanian pada pariwisata perikanan nah ini tentunya membutuhkan kesiapan-kesiapan di lapangan bagaimana kita mentransfer ilmu bagaimana cara bertani yang baik bagaimana menghadirkan wisata yang baik ya kalau kemarin kita juga ada pelatihan bagaimana menghadirkan wisata halal di Bangka Belitung ini seperti ini nah ini artinya konsep-konsep itu konsep yang mempersiapkan tidak hanya berupa bantuan tetapi konsep-konsep yang mengajak masyarakat sehingga masyarakat menjadi mandiri demikian ada target Pak yang mungkin sudah dipasang oleh Pak PJ ini kira-kira dari apa yang disampaikan di Gulekabung ini nanti di bulan berapa atau kapan akan dilakukan evaluasi paling tidak target yang mungkin diharapkan bisa dijalankan oleh seluruh stakeholder yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini sementara ini ya targetnya adalah hal-hal yang memang menjadi fokus apa yang menjadi reformasi birokrasi tematik dari pemerintah jadi reformasi birokrasi itu kan ada dua ya itu yang dari sisi hulu yang kita kenal dengan reformasi birokrasi internal dan sisi hilir itu reformasi birokrasi tematik nah inilah saya mengajak bagaimana tidak hanya di industri ada hilirisasi bahwa di reformasi birokrasi pun ada hilirisasinya hilirisasinya itu tadi bagaimana program-program pengentasan kemiskinan bagaimana menurunkan angka stunting mengatasi inflasi itu adalah program-program tematik targetnya itu jelas jadi ketika ini dilakukan ini akan langsung menjadi output kinerja bagi setiap organisasi manapun juga ya baik itu mungkin di kepolisian pasti akan ada target itu jadi ini target kinerja dimungkin juga dari apa teman-teman TNI kejaksaan ya kalau di pemerintah DERF sudah jelas itulah ada target-targetnya yang harus dilakukan jadi kalau ditanya apa targetnya itulah targetnya tadi kita bisa mengentaskan reformasi birokrasi tematik yang memang nyata dan ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ada misalnya rentang waktu 3 bulan harus semuanya bisa mengeksekusi dengan baik apa yang sesuai diarahkan oleh Pak Peci atau dibiarkan mengalir begitu Pak? sementara ini karena ini program artinya dia tidak menggunakan biaya ya jadi dia cuma mengkolaborasi dan mensinergikan dari anggaran dan program yang ada saya rasa biarkan saja dulu dia mengalir karena kalau dia di target artinya kan berapa anggaran yang dikeluarkan targetnya ada kalau ini kan kita juga tidak menarget anggaran apa yang digunakan dan sebagainya jadi ini mengalir saja dulu kami memang sudah ada pembicaraan kemarin dengan anggota DPRD Provinsi jadi anggota DPRD Provinsi juga sangat mendukung apabila program ini masuk dalam menjadi program benar-benar program di 2024 ya menjadi program gubernur artinya akan ada pembiayaan dan sebagainya nah ini memang kalau dia menjadi program yang dibiayai tentunya dia akan lebih efektif lagi ke depan karena targetnya memang harus kita pacu dengan jelas dan sasarannya harus memang benar-benar tepat dan tentunya dalam sisi perencanaan itu akan lebih kita ketatkan lagi dan tentunya hasilnya akan lebih baik nah kalau saat sekarang kan yang namanya saya bukan uji coba ya kalau uji coba ini seolah-olah nanti dia tidak berhasil tidak tapi ini melihat dari sisi efektif dan efisiennya program ini dan saya yakin kalau dia dalam tidak dibiayai pun dia sudah seperti ini dampaknya kalau dia dibiayai tentunya dia bisa lebih efektif lebih efisien dan sasarannya mungkin bisa lebih luas lagi oke berarti paling tidak ini akan terus diawasi begitu ya eksekusi yang dilakukan nantinya seperti apa sesuai dengan yang diinginkan walaupun targetnya ibaratnya mengalir begitu jadi pasang target boleh tapi tidak terlalu ketat tetap jalan jadi bukan hanya setengah-setengah dan bukan hanya uji coba begitu ya jadi gini mbak jadi saya ini cuma menghadirkan praktek-praktek baik pemerintahan jadi kan saya ini PG paling cuma satu tahun ya jadi artinya satu tahun ini akan sulit bagi seorang kepala daerah untuk bisa mewujudkan program-programnya ya jadi artinya lima tahun pun orang menjadi kepala daerah belum tentu terlihat apa yang dia bangun apalagi cuma satu tahun tetapi paling tidak inilah legacy yang saya tinggalkan bahwa ketika ini dilakukan ini artinya secara saya menghadirkan secara teori dan praktek nah ini di uji ya kira-kira nanti seperti apa nah ini ketika dia sudah dihasilkan hipotesis yang baik dia menjadi tesis nah artinya ini yang akan dilakukan nanti oleh kepala daerah yang lain silakan kalau mereka mau melihat artinya ini adalah program yang baik yang bisa mereka adopsi ya namanya silakan mereka gunakan apa saja tetapi program-program kolaboratif yang ada di dalamnya ini bisa mereka gunakan dan ini juga salah satu contoh saya ingin menghadirkan nanti saya bertanggung jawab juga bagaimana kaderisasi terhadap gubernur nanti ke depan ya walaupun demikian saya harus memberikan contoh kira-kira seperti apa figur gubernur yang nanti kira-kira tepat menjadi pilihan masyarakat nah mudah-mudahan dengan yang saya lakukan ini ini menjadi salah satu pilihan ya tapi bukan pilihan utama salah satu pilihan yang mungkin kalau masyarakat menarik ya dipilih lah pasti akan ada tipe-tipe gubernur yang akan melakukan hal-hal praktek baik seperti ini baik itu pesan tersirap yang disampaikan oleh PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan untuk itu Pak PJ terima kasih waktunya dan mudah-mudahan untuk program Gule Kabung ini akan terus berlanjut yang pastinya ini akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung ya Pak ya baik untuk anda pendengar jangan lupa Gule Kabung ini akan terus berlanjut jadi walaupun namanya di depan itu agak sangar gubernur langsung eksekusi kerja bersama membangun Bangka Belitung tapi lebih kepada pendekatan yang humanis baik untuk itu saya Aisurya bersama dengan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Sukanda Pendapatan Pasar Ibu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan anda obrolan santai bersama PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kita akhiri selamat siang dan sampai jumpa